Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga biar kamu nanti mendapatkan konten bermanfaat lainnya. 3.000 dirhan biaya obat kangen Baginda kepada Abu Nawas. Baginda Raja memang gampang kesepian, beberapa hari tak jumpa Abu Nawas. Penyakit kangen pun mengusik sultan, palah kemana Abu Nawas keluh Baginda suatu ketika. Baginda rindu ngerjain si cerdik itu. Sudah beberapa hari, Abu Nawas tak menunjukkan batang hidungnya. Sudah beberapa kali, lewat utusannya, Baginda memanggil Abu Nawas. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri pada hari itu. Rindu Baginda Raja tak tertahankan, ia ingin Abu Nawas menghibur hati sang Raja. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide. Raja kemudian memanggil tiga orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memperhatikan perintah sang Raja kepada ketiga prajurit tersebut. Pejabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada Raja, maaf paduka. Bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Ujar pejabat setingkat pati itu, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera handir ke istana. Jawab Baginda Intang, apakah gerangan rencana Baginda? Tanya pejabat itu, lagi menunjukkan bahwa dirinya belum paham, nanti kamu akan segera mengetahuinya dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku beri uang tiga ribu dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Abu Nawas memutar otak untuk menggagalkan tindakan bodoh dan kurang ajar tiga prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu, tindak bersiap-siap buang air besar, mendadai Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, Hai para utusan Raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian, kata Abu Nawas. Apa itu? Tanya salah satu utusan Raja, saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya. Ancam Abu Nawas. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga utusan Raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berat di tempat tidurmu. Jika mereka sanggup, masing-masing akan mendapatkan seribu dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata petinggi kerajaan tersebut. Abu Nawas. Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah bulanan. Abu Nawas setuju, mereka pun berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan Baginda Raja sekaligus mengambil hadiah 3.000 dirham. Masya Allah, sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe ke channel ini agar nanti bisa mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.